Di hari ke-17 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Gabasdab Cabang Merak mengadakan istigosa dan doa bersama keselamatan penyeberangan di Selat Sunda dan santunan untuk anak yatim. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Kamis 28 Maret 2024. Acara dihadiri oleh beberapa stakeholder di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala BPTD Banten, serta dilanjutkan dengan doa istigosa, santunan anak yatim sebanyak 50 orang, serta buka puasa bersama. Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV. Selamat sore Pak Beni. Ya, sore selamat. Pak Beni ini menghadiri acara istigosa, acara Gabasdab. Terkait ini, pandangan Pak Beni seperti apa Pak Beni? Saya pikir ini suatu hal yang positif. Dan ini harus kita pupuk terus, kita bangun. Dan saya apresiasi kepada Kacap Gabasdab, Pak Togar. Walaupun kita bercanda tadi, Haji Togar ya, kita doakan. Tapi saya pikir Pak Togar memberikan suatu contoh bahwa perbedaan itu bukan menjadi suatu hal yang harus menghalangi kita berbuat baik. Saya pikir itu ya. Dan apa yang dilakukan Pak Togar dengan seluruh teman-teman, ini menandakan bahwa kita ini lemah di mata Tuhan. Sehingga kita berharap, bermunajat untuk supaya semua upaya, usaha yang kita lakukan menghadapi angkutan lebaran untuk melayani saudara-saudara kita ini mendapat berkah, dimudahkan, dan semua bisa berjalan dengan nikah kita yang terpenting. Tadi disambutan Pak Deni, sebagai insan, manusia, punya kelemahan. Sebagai pejabat, tadi mengatakan, mudik tahun lalu, jadi tolak ukur keseluruhan. Mudah-mudahan tahun ini sukses. Tapi sebagai manusia, ada rasa was-was. Untuk mengatasi rasa was-was tadi, trik-trik apa? BKC dilakukan apa, Pak Togar? Iya. Pertama bahwa saya tadi menghadiri acara di kantor gubernur, penyampaian Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda, terus Pak Menteri kemarin. Satu hal, bahwa ego sektoral harus kita lepaskan. Jadi menghadapi angkutan lebaran ini tidak ada yang kuat. Semua lemah. Sehingga kelemahan itu kita jadikan satu menjadi satu kekuatan, kekompakan, dan inilah yang kita terus dorong. Hampir setiap saat, semua stakeholder berkumpul, mengadakan rapat untuk membicarakan bagaimana suksesnya angkutan lebaran. Saya pikir ini adalah tips yang terus harus kita bangun, bahwa stakeholder yang ada di Merak menjadi suatu kesatuan untuk bagaimana mewujudkan pelayanan angkutan lebaran yang lebih baik. Itu ya. Pak Benny, lahir. Jadi ini pasti tahun ini tetap belah dua dong, keciwatan segala macam yang menarik. Apa ini solusi patent, Pak Benny? Kalau dari teori transportasi, mengatur diman inilah yang, salah satu ini yang benar. sepanjang sistem penanganan angkutan penyeberangan kita itu belum berbasis kalau istilah by name, by address. Artinya orang beli tiket sesuai dengan nama, sesuai kapal. Tapi kalau masih sistem seperti ini, artinya yang perlu kita atur adalah bagaimana mengatur diman. Atau istilah dalam transport itu diman side. Sambil tentu supply side-nya kita pikirkan. Nah, apa yang dilakukan oleh tahun lalu, inisiasi dari tentu Pak Kapolri, Pak Menteri Perhubungan, ya ada seluruh jajaran, tidak terlepas dari arahan Pak Presiden pastinya, bahwa ini adalah suatu langkah yang tepat untuk mengatasi bagaimana mengatur pergerakan yang cukup besar dalam suatu momen tertentu, dalam suatu titik tertentu seperti ini. Wawancara kemarin ini terakhir, wawancara kemarin Pak Benny singgung, tidak kebijakan ini tidak pengaruh, walaupun ada pihak yang diuntungkan, dirugikan. Tidak bicara tentang untung rugi, bisa dijelaskan Pak Benny. Ya, artinya ini kita tidak lagi berbicara untung rugi, karena ini kita berbicara bagaimana keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan saya pikir ini jelas, Pak Presiden mengatakan bahwa bukan hanya di Angkutan Lebaran, di Angkutan Natal, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan kegiatan mudik, baik itu mudik Natal dan Tahun Baru, maupun mudik Angkutan Lebaran. Ya, kita harus akui bahwa mudik Angkutan Lebaran di Indonesia ini adalah mudik yang terbesar, karena itu jelas, populasi orang muslim jauh lebih besar. Tetapi hari ini juga menunjukkan bahwa Pak Togar yang seorang non-muslim itu mampu mempersatukan kita dalam suatu acara istigosa. Ini luar biasa. Artinya, perbedaan itu tidak menjadi soal. Untuk berbuat suatu kebaikan, kita tidak akan melihat yu agama apa, tetapi niatnya adalah bagaimana mengsukseskan Angkutan Lebaran. Itu yang terpenting. Pesan terakhir, saran buat stakeholder dan tahun penumpang pemudik di tahun ini. Ya, kalau stakeholder ya itu tadi. Kita lepaskan ego sektoral, kita membahu-membahu, satu tujuan kita, mensukseskan Angkutan Lebaran. Bagi pemudik, satu tujuannya adalah bagaimana Anda melaksanakan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Benit. Semoga sukses selalu Pak Benit. Ya, selamat sore. Bisa dikenalkan Pak, dengan sahabat tugas TV Pak. Ini hari acara apa nih, Kapas Dap? Baik, ini acara istikosah, yang diinisiasi oleh Kapas Dap, kolaborasi dengan instansi terkait di sini, yaitu BPTD, kemudian BKI, HSDP, jacara harja, kemudian INFA. Nah, acara ini dimaksudkan untuk doa bersama terkait dengan pelayanan profesional Merak Bapakawini ini, khususnya untuk Angkutan Lebaran. Begitu. Pak, ngomong-ngomong di acara tadi, santunan anak yatim. Anak yatim dari kampung mana nih, dan berapa jumlahnya tadi Pak? Oh iya, ya, tadi acara istikosah ini dibuat untuk santunan anak yatim, yaitu anak yatim itu dari Kelurahan Mekasari dan Taman Sari. Tadi berjumlah kurang lebih 50 orang. Kemudian dengan anak yatim itu mendoakan kita agar kita diberikan keselamatan, kelancaran, operasional kapal yang beroperasi di Merak Bapakawini. Pak, ngomong-ngomong ini sebentar lagi Arus Mudik nih. Tahun lalu, termasuk sukses, tanda kutip. Tahun ini gak pas dah siap untuk sukses, Pak, dengan armadanya Radukin Arus Mudik. Ya, tentu siap sukses. Siap sukses. Jadi kapal-kapal-kapal semua sudah menyatakan siap. Udah ready. Udah ready, udah dilakukan percayaan oleh BBTD, maupun oleh BKI. Jadi intinya, pada posisinya siap untuk melayani Anggota Lebaran tahun ini. Boleh sedikit, Pak. Tahun lalu, dibagi dengan Arusnya Keciwandan, makanya sukses, tanda kutip. Tahun ini pun, kebijakan itu terjadi lagi. Karena sukses tolak ukurnya di tahun kemarin. Ya. Secara bisnis. Secara bisnis, gak pas. Dirugikan tidak sih? Jadi, kita, kita ini, apa namanya, kebijakan tahun lalu, tentu udah diavaluasi, begitu. Nah, karena itu, kebijakan itu dianggapkan sukses, memisahkan antara kendaraan kecil yang dianggup di Merak, kemudian yang besar dibawa ke Keciwandan, sehingga itu menjadi barometer kita tahun ini. Sehingga itulah, ternyata, setelah kita memisahkan itu, semua pemudik itu menjadi lancar. Sehingga tahun ini, itu jadi karna cuan. Mudah-mudahan, tahun ini juga sama, sukses dengan tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Oke. Oke. Jadi, intinya sudah siap lah ya. Siap. Siap. Harapin tahun, apa, mudik tahun ini ya. Siap, siap. Siap, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Semoga siap. Sama-sama. Sama-sama. Makasih. Yuk.